assalamualaikum hi guys welcome back to my channel selamat datang kembali dekat channel makci kejap 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 ah macam tuh hai semuanya sahabat online family makci yang ada di seluruh penjara dunia ini apa kabar kamu semua guys makci harap kamu semua sentiasa sihat selalu dipermudahkan sekerasan dan mulahlah rezeki kamu semua amin oke guys makci tak mau betele-tele kita langsung ke to the point daripada videonya guys ya oke lama kita tak di stand up ya guys ya sehari ini makci akan ajak kamu semua untuk gelak-gelak untuk kita ketawa-ketawa kita tengok stand up ini ya guys ya dekat sini dia punya tajuk Mongol stress bikin Presiden Jokowi tertawa hingga manggut-manggut dengar usulannya oke video ini makci ada pada channel pesiarnet makci akan letak dia punya link nanti dekat description box kamu semua jangan lupa tekan link to subscribe like comment dan share ke channel-channel kamu semua ya guys ya bernyata semakin berkembang dan jangan lupa juga channel makci biar channel makci ini pun semakin berkembang dan makci pun makin semangat untuk membuat video oke lah guys tak payla kita membong masa makci tidak penasaran kita sama-sama akan ketawa-ketawa tengok video ini jom kita langsung saja let's go oke guys jom ini dia oke terima kasih kopdar apa kabar teman-teman semuanya punca perayaan hud ke delapan partai solidaritas Indonesia oke soalnya stand up depan Presiden kayak pingin meninggal Pak takut salah ngomong tapi saya adalah seorang warga negara Indonesia yang bangga dengan Indonesia jujur Anda semua sebagai warga negara Indonesia harus punya kebanggaan terhadap bangsamu betul saya manggung di luar negeri Pak saya selalu banggain negara saya ya sih karena saya orang sangir Pak mantap saya orang sangir tamako dulu Pak enggak ada sinyal handphone Pak saman saya dulu kalau nonton Elias Pikal Pak kalau ada hujan meninggal sama rumahnya Pak karena petirnya gede saya dulu jadi stand up komedian 2011-2016 pulang sangir Pak tetap handphonenya hanya di satu titik Pak tetapi di saat Bapak menjadi presiden sekarang sangir udah 4G LTE wih mantap dulu kalau ke sangir pelantikan Bupati ngirim SMS atau WA hari Senin diterimanya hari Rabu Pak dan saya boleh jujur kalau ngeliat dari data tadi sangkut di jaringan bangsa yang luar biasa betul kita emas aja kita masuk lima besar loh Pak cadangan emas dunia kita masuk bro apalagi batubara kita nomor 2 tadi nikel tima tembaga kita keren terus kenapa kita harus dikit-dikit luar negeri prewet ke luar negeri prewet Pak ke London alasannya mau pengen foto ama Big Bang di bukit tinggi ada iya dong oke betul kita ngapain harus ke London belum tentu juga ketemu ama Ratu Elizabeth atau Pangeran Charles sekarang tapi kalau kita ke Padang ketemu gubernurnya makanya sesuai dengan leher kita ke London makan roti lah saya orang Manado koro roti itu ibadah bro hahaha ya kan kenapa ya tapi kita harus akui Pak di London empat sisi nyala jamnya Pak kalau di Padang di Bukit Tinggi ada satu yang mati baterainya mungkin ya Pak ya hahaha jadi kita harus bangga ngapain ke Hawaii ingin liburan di pantai kita punya Bali kita punya Sulawesi kita punya Aceh mau pergi kesana semuanya mau pergi kesana semuanya setan aja anda nonton film horor negara manapun Indonesia sarjana beliau itu suster ngesot bro hahaha kalau nggak ada tiga kemungkinan S1 bro hahaha loh saya boleh jujur Pak di luar negeri kuburan dipakai buat nonton kita Indonesia lewat kubur permisi hahaha iya nggak coba kalau udah mau nih pasti ehm misi hahaha lah ini dikubur lima meter di bawah tanah kalau dia nyahut silahkan hahaha jadi kita meninggal bro hahaha jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia sekalipun sekalipun ada yang kurang juga Pak dari bangsa kita oke kita negara terkepo nomor dua di dunia terkepo hahaha tetangga berantem nggak ditinggal kita pasti denger hahaha iya kan Perancis bom meledak penduduknya hilang hahaha Indonesia cak guys ya cak negara Indonesia terkepo bukan hanya di Indonesia ya lekat sini pun macam itu juga jiran bergaduh pasti denger juga hahaha oke lah kita lanjut lawak lah dia ya hahaha sarina meledak shhh gak nyampe 15 menit jalan sabang jalan jaksa tanah abang numpuk semua di perempatan ini polisi lagi tembak-tembakan lah yang mana bro yang mana hahaha gak ada takut-takutnya loh Pak hahaha jadi kita wajar kalau negara kepo pasir ini bukti kedua dimana Pak saya nongkrong Senayan City Pak oke sorry Pak udah artis ya Pak ya sih kalau dulu keramat sentiong Pak hahaha saya tinggal di keramat sentiong sekarang udah pindah anak selatan oh oke asik 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 bro saya boleh jujur kita lagi pipis Pak di urinoir berenem nih lagi ngapipis berenem tau-tau di belakang bunyi Pak put itu kita berenem ini gak di kumando nengok semuanya hahaha hahaha rasa ingin tau siapa yang bunyi Pak hahaha dan mohon maaf Bapak Ibu ditungguin hahaha kita udah adibis pipis harusnya keluar enam-enemnya di wastafel hahaha nunggu orangnya keluar dia keluar kita ngomong oh lu hahaha tinggi banget Pak hahaha kita harus sakit ketol sakit perut sakit perut buat Pak Presiden kita negara apa lagi musir setan musir setan padahal mohon maaf Bapak Ibu setan di luar negeri pake jas hahaha pake jas menakutkan pasti karena ada belati ada panah ada pedang kita Indonesia seternya dari 170 80% nya defable defable Indonesia setannya mayoritas cacat pak ya kan suster ngesot wewe gombel pocong semuanya butuh dibantu tapi kita ketakutan hahaha iya iya betul betul hahaha pak saya mau ngasih tau ya temen-temen suster ngesot gak mungkin ke rumah kita hahaha betul ini pak saya anak Tanjung Priuk oke rumah sakit itu koja otomatis suster ngesot hanya ada di rumah sakit kalau dia mau nyebrang ke warakas meninggal lagi pak hahaha kan kontenernya banyak pak iya kan dia lagi ya Allah balik lagi sampai subuh pak sampai kalaupun dia bisa nyebrang gak mungkin akutin pak pasti minta beta adin beset kakinya pak hahaha jadi orang yang ngasih ya pak terus ngusir setan apa yang harus kita lakukan hmm jangan main dibaca aja pak kalau muslim dibacain ayat kursi oke kristen dibacain ayat alkitab atau agama yang lain yang paling bener jangan dulu dibaca tanya dulu setannya lu agama apa hahaha iya kan takutnya di kristen dibacain ayat kursi kan gak kena bos hahaha iya kan aduh jadi buat temen-temen semuanya gak usah khawatir ngadepin hidup oke saya sangat yakin dengan 1000% bahwa pak jokowi pasti akan umur panjang amin anda tau kenapa karena beliau rendah hati iya saya udah dua kali foto sama bapak heee satu di istana negara satu di tondano natal nasional hmm itu bro kebanggaan saya anak yatim piatu enggak punya orang tua dari usia empat tahun bisa ketemu presiden makan di istana lagi ingin nyolong sendok pak hahaha soalnya sendoknya keren banget stainless steel terbaik lumayan buat cincin aduh hahaha serius pak aduh aduh jages ya betul-betul dia lawa ya guys ya mbak Cicakam ini dari awal dari awal dia buat stand up itu pun udah sakit perut kita ketawa ya ini lagi-lagi udah sampai ke tengah nanti sampai ke akhir lagi wah memang mantap dia stand up ini ya guys ya ini poste mbak Cire ya dia buat stand up mongol nama dia mongol ya hmm betul-betul lawa bikin sakit perut eh jumlah mungkin deh mongol lumayan hahaha ya kan, kenapa bisa umur panjang beliau rendah hati ini yang paling terakhir orang yang cepat meninggal adalah orang yang sombong ajaran agama Kristen dan Islam sepakat Nabi itu benci orang sombong orang sombong itu cepat matinya kenapa jalannya peteng-peteng ya kan, apa lu liat-liat nah itu pak kalau malaikat mau nunjukin muka habis dia tapi kalau orang yang rendah hati dan sederhana jalannya nunduk pak seperti pak Jokowi betul, betul kenapa orang yang rendah hati meninggalnya lama karena malaikat maut nunggunya di depan otomatis kalau kita nundukin lihatkan sepatunya ya kan, lagi jangan kita putar-putar marah umur panjang ya kan, ya kan yang kedua yang lama mati adalah orang apa orang budu pak saya oma meninggal umur 100 tahun di sangir mohon maaf pak di sangir gak ada aturan makanan pak selama dia halat dan bisa dimakan dimakan lah kita sekarang ribet makan gak boleh nasi putih karena karbo dan gula tinggi harus ganti nasi merah karena karbo gula rendah serat tinggi padahal kalau bicara nasi berwarna kuning yang paling enak iya dong udah ada ayam sepotong orek dan sebagainya gak ada orang meninggal gara-gara nasi serius coba anda pelajari sejarah general Sudirman menurut dokter beranda cuma punya 3 bulan lagi dia akan meninggal karena mengidap penyakit paru-paru yang akut tapi coba anda cek sejarah lama beliau mati jadi kenapa general Sudirman lama mati rendah hati yang kedua omah-mongol sampai 100 kenapa dia budek pak mungkin malah ikat muat udah manggil dari umur 70 ibu kan omah-mongol gak denger pak kenapa orang budek lama mati orang dipanggil sebelah jadi dia gak denger apalagi apa yang di atas ya kan ya yang paling terakhir soalnya pak kalau makin banyak pak bayar ya kan saya stand up komeditor kemari termahal di Indonesia asing ya kan yang paling terakhir saya berharap juga buat semua yang hadir hari ini berhenti mengucapkan turut berduka cita semoga almarhum atau almarhumah diterima di sisinya jangan lagi dipakai kalimat ini kenapa karena kalimat ini sudah digunakan dari abad ketiga sebelum masehi udah berapa orang di sisinya pak ini udah 2024 udah numpuk orang di sisinya pak ya kan bagaimana kalau kita sepakati bersama ganti tempat bikin saat baru semoga almarhum atau almarhumah diterima di depannya ya kan jadi bisa ningung ke belakang wah bos besar gue aduh sakit pun lalu tinggal jadi santai ngadepin hidup pak saya bergabung dengan PSI baru kurang lebih setahun dan saya dipercaya menjadi ketua DPP bidang kepemuda dan daya kreatif gak pernah terbayangkan bos anak yatim piatu bisa jadi seperti sekarang saya 12 tahun jadi artis pak Sulawesi Utara banyak artis pak tapi saya artis yang paling banyak main film dari sulit pak saya sudah membintangi 41 pak yang layar lebar dan saya berharap pak presiden menginformasikan kepada menteri BUMN kalau boleh ayo kita bikin film anak kecil pak Indonesia kekurangan film anak kecil yang berdiri pak jujur jujur aja bro kita anak kecil dibombardir dengan film Dora anak 6 tahun kerjaannya kelayapan pak ini anak siapa selalu dia mau kemana-mana nanya mau kemana pak kita hari ini ini anak harus tidur siang ini gue curiga juga ini anak ini timpiatul juga pak tapi mohon maaf pak saman mongol dulu ada si unyil ada nilai moralnya yang diajari oleh pak raden dan saya berharap BUMN yang ada dengan komando pak presiden mengingatkan bikin film anak kecil yang punya di kantor terima kasih saya mongol iya beri tubuh tangan yang beri untuk bro Ronny Manuel bro mongol guys itulah tadi pecah sudah sakit perut sudah maci tengok abang mongol ini buat stand up ya guys ya bapak presiden pun habis sudah ketawa ketawa juga mungkin bapak presiden pun sakit perut juga ketawa dengan stand up daripada abang mongol ini ya betul maci first time stand up daripada abang mongol ini sebelumnya tak pernah lagi betul-betul sangat lawak apa dia pun stand up dia tak ada macam tepiki terus saja keluar memang dah bakat dia oke lah guys itulah dulu untuk video hari ini minta maaf ya kalau gelap maci ketawa maci tadi terlampau besar tapi maci secara spontan keluar ketawa pun sampai boleh keluar air mata oke lah guys itulah untuk video hari minta maaf di atas segala kekurangan video maci minta maaf di atas segala kesalahan kata ataupun tersilap bahasa minta maaf untuk semuanya maci harap kamu semua sukalah dengan video maci ini jumpa lagi di next video bye assalamualaikum